Intro Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang pelaku dalam kasus pencemaran ababai yang ditujukan terhadap rektor Universitas Negeri Manado. Kedua pelaku tersebut merupakan oknum dosen dan anggota LSM. Habib Tumas Polda Metro Jaya, Kombes Poli Yusri Yunus menjelaskan kasus ini berawal dari unjuk rasa yang dilakukan oleh LSM PAMI di depan Istana Negara Jakarta. Dalam orasinya pelaku menyebut bahwa rektor Universitas Negeri Manado telah menggunakan ijasa palsu. Tak cukup dengan orasi, kedua pelaku juga memposting berita bohong tersebut di media sosial. Merasa tak terima dengan fitnah yang dibuat oleh kedua pelaku, kemudian rektor tersebut melaporkan hal ini ke kepolisian. Setelah dilakukan pengecekan terhadap ijasa pelapor, fakta yang didapatkan bahwa ijasa tersebut memang benar-benar asli dan terdaftar di instansi terkait. Semuanya korbannya, pelapornya adalah seorang rektor Universitas Negeri Manado. Ini berawal dari adanya, mungkin teman-teman masih ingat, ada demo pada saat itu, yang mengatasnamakan LSM PAMI. Ini melakukan ujur rasa di Istana Negara. Kemudian pindah ke Ombudsman RI, dan di Kementerian Pistek Dikti. Di mana mereka mengorasikan bahwa rektor Universitas Negeri Manado ini ijasa dokter atau S3-nya itu adalah palsu pada saat itu. Kemudian selesai melaksanakan demo yang bersangkutan juga memposting di media sosial. Di media sosial, di media di Facebook, dengan menggunakan akun daripada si tersangka sendiri, memposting tentang ijasa palsu yang dimiliki oleh rektor tersebut. Dua pelaku yang berhasil diamankan kini terancam dengan pasal berlapis terkait transaksi elektronik dan pencemaran nama baik dengan hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Aulia Pribrata TV, Salam Pribrata! 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 Ses losing hai kembali melaton. Salam Pribrata! Salam Pribrata! Masa layah futbolnya nama baik Heber hebat